Puluhan pedagang di kawasan Puncak ditertibkan Sapo PP di Cisarua, Kabupaten Bogor. Para pedagang yang mangkal di kawasan Puncak ini dinilai mengganggu lalu lintas dan keindahan Puncak yang sudah ditertibkan beberapa bulan lalu serta melanggar peraturan daerah. Dalam rangka memberikan rasa nyaman para wisatawan di kawasan Puncak, Sapo PP, Kabupaten Bogor kembali melakukan penertiban pedagang yang nekat perjualan Puncak. 20 pedagang yang bandel berjualan didata setelah Pol PP, Kabupaten Bogor melakukan penertiban PKL di sepanjang jalur Puncak sesuai perda tentang larangan berjualan di Puncak. Kita melakukan kegiatan terapi dan laringan di piring terhadap pelanggar, para pedagang yang melanggar perjualan di perjualan di trotoan di sepanjang jalur Puncak. Ada berapa, Pak, pedagangnya? Ya, kita di sini melaksanakan tipiring, kurang lebih sekitar 20 pedagang yang kita melakukan tipiring. Stefful, salah satu pedagang keliling di Puncak, ingin Pemkap Bogor menyediakan tempat khusus bagi pedagang. Kita terpaksa untuk berdagang, gitu. Kalau nggak berdagang, kita gimana untuk membiayai isi saya? Barang-barang mau diangkot, bekerja, barang jangan diangkot, buat dagang di rumah, ya kan? Sudah ke tepe aja gitu, diambil, tepe aja. Petugas berdata para pedagang yang nekat berjualan di jalur Puncak jika masih bandel Pol PP akan memberi sanksi sesuai aturan perda yang berlaku. Dari Bogor, Jawa Barat, Wil dan Hidayat melaporkan.